Kitab Yesaya, Pasal 40 Hukuman Israel akan berakhir Allahmu mengatakan, Hiburlah, hiburlah umatku Berbicaralah dengan ramah kepada Yerusalem Masa pelayananmu telah berakhir Engkau telah membayar dosa-dosamu Tuhan, Engkau telah menghukum Yerusalem dua kali Atas setiap dosa yang dilakukannya Dengar, ada yang berteriak Persiapkan jalan di padang gurun bagi Tuhan Ratakan jalan di padang gurun bagi Allah kita Setiap lembah harus ditimpun Ratakan setiap gunung dan bukit Luruskan jalan yang berbelok-belok Ratakan tanah yang berlekuk-lekuk Kemudian, kemuliaan Tuhan dinyatakan Dan semua orang bersama-sama akan melihat kemuliaannya Ya, itulah yang telah dikatakan Tuhan sendiri Suara mengatakan, katakanlah Orang itu bertanya Apa yang harus kukatakan? Suara itu menjawab Manusia seperti rumput Kemuliaan yang disenanginya Seperti bunga liar Angin yang berkuasa dari Tuhan Bertiup kepada rumput Rumput itu layu Dan bunga jatuh Ya, semua orang seperti rumput Rumput layu dan bunga jatuh Tetapi perkataan Allah kita Berlanjut selama-lamanya Keselamatan Kabar baik Allah Sion Ada kabar baik untuk kau sampaikan Pergilah ke atas gunung yang tinggi Dan teriakan kabar baik Yerusalem Ada kabar baik untuk kau sampaikan Jangan takut Katakan kuat-kuat Katakan kabar itu Kepada semua kota Yehuda Lihat Itu Allahmu Tuhan Allahku akan datang dengan kuasa Ia akan memakai kuasanya Untuk memerintah semua orang Ia membawa upah Untuk umatnya Ia membawa upah mereka Bersama dia Seperti gembala yang baik Tuhan menuntun umatnya Ia memangku domba kecil Dan memegangnya Dalam tangannya Ia memegangnya dengan kuat Sedangkan induknya Berjalan di sampingnya Allah menciptakan Dan memerintah dunia Siapa mengukur lautan Dalam telapak tangannya Siapa memakai tangannya Mengukur langit Siapa memakai takaran Mengukur semua debu bumi Siapa memakai timbangan Mengukur gunung dan bukit Siapa yang dapat mengetahui Pikiran Tuhan Siapa yang dapat menjadi gurunya Dan memberikan nasihat padanya Apakah meminta pertolongan dari orang Apakah orang mengajar dia menjadi jujur Apakah orang mengajarkan pengetahuan kepadanya Apakah orang mengajar dia menjadi bijaksana Lihatlah Semua bangsa di dunia Seperti setitik air dalam timbah Jika Tuhan mengambil semua bangsa yang jauh Dan memasukkannya ke dalam timbangannya Mereka mungkin seperti debu kecil Semua kayu di Libanon tidak cukup Untuk membakar yang ada di atas mesbah Untuk Tuhan Dan semua binatang di Libanon Tidak cukup untuk disembelih Menjadi kurban Diperbandingkan dengan Allah Semua bangsa dunia tidak berarti Diperbandingkan dengan dia Mereka sama sekali tidak berguna Orang tidak dapat membayangkan Seperti apa Allah Dapatkah kamu membandingkan Allah dengan sesuatu Dapatkah kamu membuat gambar Allah Tidak Tetapi beberapa orang membuat patung dari batu atau kayu Dan mereka menyebutnya dewa Seorang pekerja membuat patung Kemudian pekerja yang lain Menutupinya dengan emas Dan membuat rantai perak untuk itu Dan untuk alas Dipilihnya sejenis kayu khusus Sejenis kayu yang tidak akan busuk Dia menemukan tukang kayu yang baik Dan pekerja itu Membuat dewa yang tidak akan jatuh Pasti kamu tahu kebenaran bukan? Pasti kamu telah mendengarnya Pasti ada orang yang mengatakannya Kepadamu dahulu Pasti kamu mengerti Siapa yang menjadikan bumi? Dialah Tuhan yang duduk di atas lingkaran bumi Yang diperbandingkan dengan dia Orang seperti belalang Ia membentangkan langit Seperti sepotong kain Ia memasang langit Seperti kemah tempat duduk di bawahnya Ia membuat pemerintah tidak penting Ia membuat hakim dunia Sama sekali tidak berarti Mereka seperti tanaman yang ditanam di tanah Tetapi sebelum berakar ke tanah Allah meniup tanaman itu Dan semuanya layu dan kering Dan angin menghembuskannya Seperti jerami Yang Maha Kudus mengatakan Dapatkah kamu Membandingkan aku kepada seseorang? Tidak ada yang seperti aku Pandanglah ke langit Siapa yang menciptakan semua bintang? Siapa yang menciptakan semua pasukan di langit? Siapa mengetahui nama setiap bintang? Dia sangat kuat dan berkuasa Tidak ada Satu dari bintang-bintang yang hilang Hai orang Yaakub Hal itu benar Israel Percayalah Akan hal itu Mengapa kamu mengatakan Tuhan tidak dapat melihat cara hidupku? Ia tidak akan menemukan aku dan menghukumku Pasti kamu tahu kebenaran Pasti kamu telah mendengarnya Tuhanlah Allah yang hidup selama-lamanya Ia menciptakan semua tempat yang jauh di bumi Ia tidak lelah dan lesu Kamu tidak dapat mengetahui semua yang diketahuinya Ia menolong orang yang lelah menjadi kuat Ia memberikan kuasa kepada mereka yang tidak memilikinya Orang muda menjadi lelah dan perlu istirahat Bahkan anak-anak muda tersandung dan jatuh Mereka yang percaya kepada Tuhan menjadi kuat lagi Seperti Raja Wali yang baru tumbuh bulunya Mereka berlari dan tidak lemah Mereka berjalan dan tidak lelah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!